Intro Halo Pemirsa Setia VWis Media, kita berjumpa kembali dalam segmen VWis Fokus, kali ini bersama saya Joko Preitno. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai potensi ekonomi yang ada pada Kremia dan juga seberapa prospektifnya perekonomian Kremia di tengah ancaman sanksi yang akan diberikan kepada Rusia. Seperti kita ketua bersama, referendum Kremia pada tanggal 16 Maret yang lalu menghasilkan 97% hasil keputusan bahwa negara tersebut akan bergabung dengan Rusia. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan 78 orang anggota parlemen dari 100 orang parlemen di Kremia yang mendukung referendum tersebut dan diharapkan akan segera bergabung setidaknya pada tahun 2014 ini. Sekarang kita lihat akibat dampak dari referendum Kremia tersebut rupanya memberikan sebuah sinyalemen yang negatif bagi negara Rusia di mana Uni Eropa dan juga beberapa negara lainnya seperti Inggris dan juga Amerika Serikat saat ini sedang menyusun sanksi ekonomi yang rencananya akan diluncurkan kepada negara Eropa Timur tersebut. Sekarang kita bisa memprediksi bahwa apa saja kira-kira dampak yang akan dihasilkan akibat adanya sanksi ekonomi yang akan diluncurkan terhadap negara Rusia pada beberapa waktu. Yang pertama diperkirakan akan datang sebuah gelombang pelarian investasi keluar Rusia atau kita bisa sebut sebagai kapital outflow yang akan diperkirakan akan terjadi akibat dampak dari sanksi yang akan diluncurkan tersebut. Sedangkan dampak yang kedua adanya sentimen gangguan impor barang dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Kita bisa ketahui bersama negara Rusia merupakan salah satu pemasok bahan pangan utama di kawasan Eropa yang dimana dengan adanya sanksi ekonomi tersebut maka ekspor dari negara Rusia diperkirakan akan mengalami gangguan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Sedangkan dampak lainnya yaitu terkait dengan adanya gangguan distribusi dan juga produksi minyak dan gas dari Rusia ke Eropa. Rusia merupakan pemasok minyak dan gas terbesar untuk kawasan Eropa Barat dengan proporsi mencapai 25%. Oleh karena itu dengan adanya sanksi ekonomi dikhawatirkan pasokan minyak dan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa Barat diperkirakan akan mengalami gangguan. Dan tidak menutup kemungkinan di kawasan Eropa Barat akan terjadi sebuah kelangkaan baik dari sisi minyak mentah maupun gas yang disalurkan sebelumnya dari Rusia. Sedangkan dampak selanjutnya datang dari adanya potensi terjadinya krisis ekonomi di kawasan Eropa Timur. Sebelumnya atau kita bisa ketahui bersama Rusia merupakan penopang perekonomian terbesar bagi kawasan Eropa Timur. Ukraina yang sangat tergantung terhadap adanya impor barang-barang dari Rusia diperkirakan akan semakin mengalami krisis ekonomi. Ukraina sendiri diperkirakan akan mengalami krisis dari segi finansial mengingat tingginya tingkat hutang yang selama ini masih belum terselesaikan dan bahkan pada tahun 2015 mendatang hutang jatuh tempo negara Ukraina akan mencapai 15 miliar dolar. Oleh karena itu dengan kita melihat bahwa dampak yang dihasilkan akan sangat besar bagi perekonomian di kawasan Eropa maka sanksi ekonomi yang akan diluncurkan oleh Uni Eropa dan juga beberapa negara lainnya terhadap Rusia diperkirakan akan memberikan sebuah kewoncangan tersendiri bagi perekonomian di Eropa Barat. Merunut sebelum terjadinya referendum yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret yang lalu sudah sepatutnya kita mempertanyakan seberapa besar sih potensi ekonomi yang ada pada Kremia. Dua hal yang menjadi penopang perekonomian di Kremia sendiri terletak pada dua sisi yaitu letaknya yang strategis sehingga memberikan sebuah prospek perdagangan baik pada Eropa Timur maupun di kawasan Eropa Barat. Letak yang strategis yang diapit oleh Rusia dan juga Ukraina dan juga berhadapan langsung dengan Laut Hitam maka prospek kedepannya Kremia diperkirakan akan menjadi sebuah transit bagi kapal-kapal dagang baik dari Rusia menuju Eropa Barat ataupun sebaliknya. Sedangkan dari sisi fundamental ekonomi Kremia juga tidak terlalu buruk dimana populasi negara yang mencapai 2 juta penduduk tersebut GDP-nya cukup besar sebesar 4,3 miliar dolar dengan defisit perdagangan hanya sebesar 1 miliar dolar. Dengan melihat perbandingan antara GDP dan juga defisit perdagangan yang hanya mencapai 1 miliar dolar tersebut maka secara ekonomi kondisi di Kremia sendiri cukup terbilang mengalami surplus sedangkan pasokan ekspor sendiri juga masih lebih besar dibandingkan impor sehingga peluang perekonomian Kremia untuk jangka panjang akan masih sangat positif. Sedangkan beberapa sektor yang mendukung perekonomian Kremia diantaranya ialah yang pertama potensi pariwisata yang sangat besar tercatat tiap tahunnya Kremia mendatangkan 6 juta wisatawan dalam hampir 2 tahun terakhir strategisnya letak Kremia juga memberikan sebuah daya tarik bagi para wisatawan yang menginginkan suasana pantai sehingga mayoritas wisatawan yang datang ke Kremia lebih memanfaatkan pantai yang sangat indah di negara tersebut sebagian wisatawan juga datang dari beberapa negara Eropa Barat dan juga Eropa Timur seperti Inggris, Italia, Spanyol, Swiss dan juga beberapa negara Eropa Timur seperti Ukraina, Polandia dan juga Rusia sedangkan sektor selanjutnya datang dari sektor perdagangan seperti tadi saya sebutkan strategisnya posisi Kremia yang diapit oleh Rusia dan Ukraina maka tidak menutup kemungkinan bahwa posisi Kremia akan menjadi posisi yang sentral bagi perdagangan di Eropa Timur sedangkan sektor selanjutnya ialah sektor pertanian di mana Kremia merupakan pemasok utama selain Ukraina dan juga Rusia dalam sisi pangan di mana Kremia merupakan produsen gandum, sayur mayur dan juga perkebunan dan juga anggur Kremia juga merupakan salah satu produsen garam terbesar di Eropa sedangkan yang terakhir sektor ekonomi yang mendukung perekonomian Kremia ialah sektor pertambangan terdapat 8 kilang minyak di negara tersebut di mana 6 diantaranya merupakan kilang minyak lepas pantai sedangkan sisanya berada di daratan untuk kilang minyak lepas pantai seluruhnya terdapat di Laut Hitam dengan kapasitas cadangan minyak mencapai 21 miliar kubik beberapa korporasi besar bahkan menanamkan investasinya di negara tersebut seperti Exxon Mobil, Gazprom dan juga Dutch Shell baik pemirsa demikian tadi penjelasan mengenai seberapa prospektifnya perekonomian Kremia dan juga ancaman sanksi yang akan diberikan oleh Uni Eropa dan juga negara-negara lainnya terhadap Rusia demikianlah untuk Vibis Focus kali ini semoga bermanfaat bagi anda semua sampai jumpa dan salam Vibis sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax